Saudara Gibran Raka Buming Raka, pada kami sore bertemu sejumlah tokoh senior dari PDI Perjuangan Kota Solo, Jawa Tengah. Di sini Gibran mendapatkan dukungan untuk terus maju sebagai bakal calon wali kota. Pertemuan ini dikenal di rumah salah satu senior di wilayah Cakalan, Solo, Jawa Tengah, kami sore. Tak kurang dari 16 orang senior turut hadir dalam acara ini. Mereka mengklaim sebagai perwakilan dari 5 wilayah kejamatan di Kota Solo. Dalam pertemuan ini para senior partai memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Mereka juga menegaskan dukungannya kepada generasi muda sebagai penerus organisasi partai. Kalau melihat apa yang ada saat ini ketika Kongres Bali menyatakan sebagai partai pelopor, avant-garde, lalu kemudian juga ada demokrasi kita kan demokrasi terpimpin. Sehingga ketahatannya ya ketahatan kepada Dewan Pimpinan Pusat Partai. Lalu ketika menjadi partai pelopor, sarannya adalah ya ada sebuah regenerasi, ada sebuah kaderisasi yang tentunya akan mengarah bahwa kita sebagai orang isil aktifis-aktifis, kemudian juga kader-kader partai yang sudah mulai menua begitu. Ya mesti sadar bahwa akan ada generasi-generasi baru. Gibran menegaskan bahwa kegiatannya ini adalah salah satu cara baginya untuk belajar. Seperti yang disarankan oleh FFH di Rudiatmo, Gibran harus banyak belajar sebelum berpolitik. Kita harus belajar dulu, ya ini tadi saya belajar, belajar dari tokoh-tokoh senior di sini. Saya tiap hari berusuhan ke pasar, saya juga belajar itu dari para pedagang pasar. Saya ketemu warga, saya juga belajar dari warga. Saya catat keluhannya apa, yang bagus-bagus pun saya catat juga, biar nanti bisa saya lanjutkan lagi. Safari politik Gibran juga diikuti kegiatan berusuhan. Dengan cara ini Gibran mengklaim mendapatkan banyak masukan berharga.